Intro Asisten dan demitresium sekretaris daerah Aceh, Iskandar Api, melantik 297 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Aceh. Acara pelantikan berlangsung di Ola Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, Senin 5 April 2021. Seluruh pejabat yang dilantik tersebut tersebar di 22 Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA. Perincian dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Produk Aceh adalah 26 pengawas ketenaga kerjaan, 1 instruktur produktivitas, 1 penggerak swadaya masyarakat, 1-8 pejabat fungsional RSI Paris. Mewakili Gubernur Aceh, Iskandar berpesan agar para pejabat fungsional yang dilantik tersebut dapat terus mengembangkan sumber dayanya. Kemudian mereka juga diminta untuk meningkatkan profesionalisme dan menciptakan berbagai inovasi sehingga mampu memberikan solusi dalam berbagai masalah pembangunan Aceh ke depan. Iskandar juga meminta para pejabat fungsional itu untuk terus menghidupkan dan mengelaksanakan program bersih, rapi, estetis, dan hijau atau disingkat bereh. Gerakan yang telah digulir sejak tahun 2019 itu adalah upaya memberikan kenyamanan di lingkungan kerjakan terpemerintahan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan di seluruh Aceh. Asisten Administrasi Umum, Segda Aceh menjelaskan, jabatan fungsional merupakan mitra kerja bagi pejabat struktural dan menjadi lini depan di organisasi pemerintahan. Jabatan fungsional adalah jabatan profesional yang mandiri dengan tingkat kompetensi SDM yang tinggi. Karena itu, ia pun mengajak ASN yang dilantik pada jabatan fungsional agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung segala program kerja pemerintah Aceh sesuai visi misi Aceh Hebat 2017-2022. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Aceh diolah kantor cabang binas pendidikan Aceh, wilayah bandar Aceh, dan Aceh Besar berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!